saya minta ini langsung dijawab apakah bayinatun shorikhatun dalam asal jualan baruka itu benar-benar bayinatun shorikhatun? saya udah berkali-kali mau digerit oke, saya ingin nanya apakah asal jualan baruka itu benar-benar bisa jadi bayinatun shorikhatun? kalau bayinatun shorikhatun itu baiklah itu ibu membuka orang lain bukan ahmadun muhajir, itu yang pertama terus tunjukkan kepada saya, seratus saya udah nyempel dan paling tidak 27-nya itu bermasalah dari segi tempatnya, dari segi bibirnya ya ini kan berdasarkan pada mafum, ketika itu hasil ya hasil, kenapa pada rendasi yang lain itu ternyata berbeda kalau tanpa ilmu sejarah, nama fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu artinya apa kalau tanpa ilmu sejarah saya dengar berkali-kali yang ingat ngomong asulu tidak bisa dipakai untuk mengisbar nasab apa dah ilunya? dia sendiri ngomong, lalu tidak ada ilmu sejarah nama-nama itu tidak ada artinya itu, terus yang terakhir bagaimana bisa mengastikan bahwa nasab itu mungkoti dengan asal jualan baruka dimansi pertama saya itu punya hipotesa kalau Muhammad bin Umar Arozi itu bukan Fakrutin Arozi yang sunni kenapa? di manusia itu kan diibiasakan kepada Ali Bin Syarosa oke, ya, ya tunggu itu tahunya 597, oke jika benar itu ditulis oleh Fakrozi, dia seharusnya membuat kita itu tahun 606 jawab itu pertama terus yang kedua, jika benar itu 606, sorry, 606 seharusnya, karena dia belajar ilmu nasab nanti, dijawabnya nanti, sayid kisahnya itu sudah saya jelaskan sebelumnya oke, ya senar, waktu saya habis nanti terus yang kedua, Ali Syarosa itu lahir di tahun berapa? gak ada yang tahu, tapi dalam lupa bulan sahab, dia itu punya saudara namanya Hasan benar bin Syarosa tahu dia itu lahir di tahun berapa? 625 katakanlah kasan itu adalah adiknya Ali Bin Syarosa, dalam satu-satu tebakot berarti ada tiga orang kita potong 30, masuk akal atau tidak jika-jika tahun 597 dia mengijasakan Asyadu Ambarokah, yang sebelumnya disebut dengan bahwa asap itu kepada Ali Bin Syarosa jikapun benar ada bias hijrihan 30 tahun potongannya maka itu masih tidak masuk akal, kenapa? karena ijazah itu harus diberikan kepada Ali Bin Syarosa dalam umur dua tahun kiranya, mungkin seorang lama mengijasakan sebuah kita kepada gocah yang balik saja belum umur dua tahun mungkin itu, lima pertanyaan saya ingin jawabkan karena kita itu selalu berbelit tentang kali ini, berwakilan ini saya sanggup saya anggap mereka selesai dan harus sanggup menjawabnya, kalau enggak saya bantai sekarang